Pernyataan PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giringganisya yang mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menyebut sebagai pembohong dan pura-pura peduli kepada rakyat, menuai reaksi dari sesama politisi. Salah satunya dari anggota DPRD dari Fraksi Partai Kedilan Sejahtera atau PKS Abdul Aziz. Menurut Abdul Aziz, pernyataan itu bisa dibawa kerana hukum pasalnya termasuk pencemaran nama baik. Saya kira ini bisa jadi delik pidana karena pencemaran nama baik, kata Abdul Aziz seperti dikutip dari CNN Indonesia selasa 21 September. Aziz pun lalu mempertanyakan konsistensi PSI, kenapa hanya menyentil Anies Baswedan di saat banyak pejabat negara terlibat korupsi, seperti mantan mensos Juliari Batubara dan mantan menteri KKP Edi Prabowo. Abdul Aziz menilai justru Anies berhasil dalam memimpin Jakarta, terutama dalam peranganan COVID-19. Anies dinilai selalu transparan mengenai data peranganan pandemi, bahkan kata Aziz, Jakarta menjadi rujukan kota-kota lain. Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan, Giring yang merupakan figur publik dan juga menjadi peltek ketum PSI tak tepat menggunakan kalimat-kalimat tendesius seperti itu. Apalagi jika Giring menyeroti soal APBD DKI Jakarta, karena terkait APBD itu adalah atas persetujuan semua fraksi di DPRD. Sebagai figur pemimpin, rasanya tidak tepat menggunakan kalimat yang tendesius seperti itu, apalagi bila dalam konteks APBD. Kan semuanya akan selalu melalui proses persetujuan DPRD, kata Daniel Johan kepada Wantawan Selasa 21 September 2021. Menurut Daniel, APBD merupakan program yang disetujui bersama termasuk oleh PSI karena ikut ke Tok Palu dan setuju. Daniel pun menyatakan, jangan-jangan pernyataan Giring ini justru sedang mempromosikan Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!